Sebenernya dari 383 jenis aset kripto yang sudah bisa diperdagangkan di Indonesia, sebenernya ada 10 jenis kripto lokal Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya, Adi Prasetya. Pada kesempatan terakhir ini saya ingin bahas soal sepertinya bakalan ada tambahan koin legal yang bakal bisa ditradingin di Indonesia. Bahkan salah satunya bakal ada juga koin lokalnya. Jadi gini Bapak Ibu, dari BAPEPTI alias Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Omoditi, itu udah nyiapin beberapa aset kripto yang bakal bisa diperdagangin di Indonesia secara legal. Karena saat ini itu cuma terdapat 383 jenis aset kripto yang legal diperdagangin di Indonesia. Di exchange-exchange yang sentralah yang udah diawasin ya maksudnya. Kita nggak berbicara yang ilegal. Nah, disini saya pengen ngambil beritanya dari Investbro dimana sebenernya kalau koin kripto itu mau diperdagangin secara legal. Di Indonesia, maka koin tersebut harus udah memenuhi beberapa syarat. Nah, disini saya bakal tampilin syarat-syaratnya apa aja yang saya kutip dari Investbro. Tapi sebenernya salah satu yang paling terkenal adalah yaitu kalau mau diperdagangin legal di Indonesia, koin tersebut harus berada pada top 500 atau 500 kapitalisasi terbesar pada aset kripto di dunia. Nah, itu kan filter yang lumayan sadis gitu ya Bapak-Ibu. Itu kayak mungkin ilustrasinya seperti kayak saham harus berada di S&P 500 gitu ya untuk versi kriptonya tapi. Karena saat ini cuma terdapat 383 aset kripto, sama saham aja masih menangan banyakan saham. Nah, saat ini si Bapepti itu udah melakuin kajian terhadap 151 aset kripto baru. Nah, dari 151 aset kripto baru itu, 10 diantaranya adalah jenis kripto aset yang lokal. Jadi, kita berharap tentunya dengan adanya kebijakan dari Bapepti tahun ini, tahun 2023, bakal banyak, bakal ada lah. Bakal ada dan kita berharap banyak koin-koin baru yang bisa diperdagangin di Indonesia. Supaya buat nambah kesempatan bagi para trader maupun investor-investor kripto yang ada di Indonesia. Nah, mungkin saya pengen bahas sedikit. Jadi, sebenarnya dari 393 jenis aset kripto yang udah bisa diperdagangin di Indonesia, sebenarnya ada 10 loh Bapak Ibu jenis kripto lokal. Nah, jenis kripto lokalnya itu bakal saya tampilin di layar Bapak Ibu. Di sini saya ambil datanya dari news.tokokripto, di mana diantaranya adalah toko token, VC gamers, dan selainnya. Ini bukan rekomendasi ya Bapak Ibu, cuma nunjukin bahwa ada loh sebenarnya kripto-kripto itu juga yang berasal dari Indonesia. Semoga bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang pengen ikutin beli buku, atau Ibu pengen juga beli online course maupun kelas, bisa cek aja langsung di deskripsi YouTube di bawah ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Philbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga kripto-karansi, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852-882-6187. Sekali lagi, 0852-882-6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Philbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!